hai oke oke kali ini saya ada dinamo stater posku ini dinamo staternya itu grobak ya roda tiga ini asalnya tuh bisa bosku ya terus tiba-tiba itu double staternya itu nggak bisa digunakan sama sekali ya aki oke baru oke akhirnya ya ternyata ini ya motor pada waktu itu tiba-tiba itu nggak bisa di double stater di bawah bengkel terdekat ya ini dibongkar sama bengkelnya katanya ini sudah nggak bisa dipakai ya katanya gitu ini ada yang kebakar ya memang kelihatannya angkernya ini ada ya yang terkelupas dikit gini ini kemungkinan tersambar atau ada yang pat yang prodol ya atau lepas sehingga kayak gini ya ada yang kayak ginilah ya ini katanya itu dicarikan nggak ada memang kalau untuk grobak roda tiga rata-rata itu seperpatnya itu agak susah ya kecuali kita ganti prostel prostelnya itu ada ya kan jadi kalau saya cek kalau perhatikan kemarin itu saya lepas ya segini aja saya coba lepas aja ternyata ininya nggak ada ya dan tertinggal di bengkel saya suruh ambil ya di sini diambil sama beliau di bengkel tersebut dan saya cek kok ini prostelnya habis dan disini saya akan coba perbaiki bosku ya barangkali ini bisa ya nah seperti ini partnya ya di dalamnya bosku ya nah ini ada plastik ini masih utuh plastiknya ini saya coba bersihkan dulu terus saya kasih prostel baru aja nanti ya biasanya gerobak roda tiga itu kalau beli prostel itu satu set gini bosku harganya murah kok ya sekitar kalau nggak salah itu sekitar Rp50.000 ya sudah dapat nanti coba saya beli dulu jadi kalau ini kita bersihkan dulu ya kita cek basicnya kalau memang kelihatan layak ya kita perbaiki memang angkernya di sini ada yang terkelupas sedikit ya tapi saya coba aja dulu bosku kalau beli angkernya ini aja angker nggak ada bosku ya jadi beli harus satu set kalau beli prostel ada ya oke bosku nah ini sudah bersih semua bosku loh bosku ya bersih kincong ya Nah ini sudah beri semua ini juga sudah saya belikan ya Nah ini bosku ya ini dapat satu set kayak gini prostelnya ya dapat rumahnya juga ini pernya ya pernya sama kayak punya Honda Tiger ya ini ya model CG 125 ya satu set harganya kurang lebih Rp50.000 nah ini ya yang penting ini nanti ya ini bosku ya ini rumahnya ini yang penting masih ada ini eh apa yang namanya isolatornya ya biar nggak nempel di bodinya ya ini bautnya nggak dapet ya jadi harus pakai yang lama ini sama gerenta dikit ya kalau bisa kita pakai gerenta ya biar nggak kelamaan kalau nggak ada yang amplas ini biar konektornya nanti rapet dan baik ya arusnya bosku ya jadi kita bikin kayak gini hasilnya akan kayak gini ya karaten nah ini kita bikin kayak gini ya biar sip bosku ya konektornya nanti ke tahap pemasangan bosku untuk pemasangannya seperti ini bosku ini tadinya itu disini ya rumahnya rumahnya disini rumahnya nah ya ini nanti ke sini ini isolatornya nah seperti ini seperti ini untuk pemasangannya nah ya nah ya kita pasang jadi dia nggak nempel sama sama ground ya bosku karena ada bodinya ada isolatornya ini masuk ke sini oke sini masuk ini ada juga ring isolator ya pemisah biar nggak nempel ini ada dua ya yang satu ini sudah nempel yang satu lagi ya terus ini kita kasih ring takasimur jangan terlalu kenceng banget ya nanti ini bisa pecah ya ini rumahnya isolator bisa pecah terus pokok intinya rapet gini aja nah ya set gitu aja bosku nah kalau dirasa sudah set gini kita lanjutkan ke tahap pemasangan lainnya bosku ya nah ini nanti itu oke bosku ya ternyata ini nggak sama ya nggak sama ini bosku lihat bosku ya ini nantikan nancap disini bosku ya ini ada ada kayak gini ya satu dua tiga ini kecil ya kecil kotak ini ya yang yang kepak ini yang nggak lanjut kayak gini itu ada di bagian sini ya nempel di bagian sini nah nantikan seperti ini terus masuk ke sini nah kita pemasangannya di atas nanti ya nah ini seharusnya sudah ditata seperti ini itu sudah harus ngenok ya ini ngenok ya ini juga sudah ngenok ya kan di sini nggak bisa tuh ya jadi kurang ke sini ini sudah ngenok ya sudah bener ngenok jadi ini nggak bisa ngenok ke sini nah kalau saya bandingkan dengan yang lama memang beda bedanya di sini kalau kita terlengkupkan gini itu beda bosku loh bosku ya ini ngenoknya saya bikin kenceng ya sama ini ya ya kenceng ya yang satunya ini sudah bener ngenok ya kan yang dua ini ngenok nah yang tiga ini bosku loh ya kurang ke sini ya jadi ini kita gerendah kita gerendah bosku kita hilangkan ya ngenok ini kita hilangkan kita pakai dua ngenok aja nggak apa-apa ini nggak ada masalah ya atau bisa kita tekuk ke sini ke dalam ya kalau kita tekuk itu takutnya nanti malah merusak yang lain jadi kita coba gerendah aja oke sudah saya gerendah dikit ya yang ini aja bosku ya yang penting nanti tutupnya itu bisa masuk klub 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 nah seperti ini ya tetik press hai 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 oke sudah sip sudah bisa masuk sini ya nah ini karena kita pasang bosku tapi per ini nekan ya jadi seperti ini nah seperti ini ya bosku ya soalnya per itu harus mekan berarti ini kita tarik kesini nanti nah kita tarik seperti ini nanti ya ntar kita pasang dulu kita pasang dulu nah ya ini sudah eh sorry bosku dari depan bosku nah ya ini nanti tinggal kita pasang gini bosku nah ini kita pasang seperti ini tuh nanti nekan gini bosku ya jadi seperti ini nah ya seperti ini bosku oke oke boleh kita pasang apometer kita taruh di buzzer kembar dioda nah ini nempel ini sama ini harus nempel oke nempel ya bunyi ya kelihatan bosku ya oke nempel ini sama ini gak boleh ya ini sama ini nempel nah ini sama ini gak boleh nempel jadi ini harus bebas sama bodi kalau sama ini nempel ya jadi ini plus ini negatifnya bosku ya ini kalau ke bodi bisa apa nempel ya bosku ya ya jadi ke bodi nempel ya kalau yang dua ini ini baut sini ya ini konektornya kesini itu gak boleh nempel ke bodi ini kita kasih geris di bagian kuningan ini ini nanti seperti ini ya menghadapnya ke bawah ini ya ya ini di bawah ini nah ini kita pasang dulu bosku di bagian tetap apa sebelahnya ya bosku ya jadi terdekat nah seperti ini disini nah disini ya yang ada kawaannya ini bosku ya jadi masuk dia kawaannya itu di belakang oh ada yang bertanya ya kemarin itu apakah brestel boleh kena gris kalau bisa gak gak usah sampai kena gris bosku ya jadi harus kering ini harus kering magnetnya kuat banget ini oke wah ini agak susah bosku ya ini kalau bisa lem ini apa hasilnya di lem aja bosku pakai lem kastel itu kan aman bosku ini soalnya ini nyangkut ini ya ntar bosku nyangkut ini bosku nah agak susah ini ya susah ini ya soalnya pernya itu keras banget ini bosku ini juga magnetnya itu magnet bagus ini oke bosku ya ini pernya ya kita pasang nah seperti ini biar brestelnya nekan oke biar brestelnya nekan ya kita pegangi biar gak copot ya 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 ini kita pegang ini bosku ya jangan sampai lepas ini kita puter gak boleh seret banget gak boleh ya kalau seret seperti ini wajar ya tapi gak boleh banget oke ini sudah tertata rapi kita pasang sil ini ya ini tanpa ring ring ya bosku ya gak tahu asalnya mulanya gimana pokoknya penting ringnya itu sudah gak ada nah itu ada ring yang satu biasanya kalau di motor tigre itu ada ring kayak semacam roces ya nah ini kita pasang nah seperti ini ya bosku ya seperti ini ya seperti ini ya 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 nah seperti ini ya bosku ya oke oke masuk saja kita kencengi set gitu aja bosku ya jangan terlalu kau puncak banget ya set gitu aja ada oblaknya dikit ya harus ada oblaknya ini ya jadi kita kencengi lagi bisa ini nah ini nah ini set ya oke rawah apet banget ini ada oblaknya bisa muter renteng oke nah sekarang kita coba bosku ini kita tempelkan di ground kita coba oke si bosku ya bisa ini bosku ya gak jadi kebakar ini ya sawah ini bisa nanti coba kita pasang ya di motornya bosku oke bosku kita lihat hasilnya bosku dan ini sudah saya tancapkan di motornya bosku ya nah ya sekarang kita coba bosku wah oh kontaknya kurang sih wah enak bosku suaranya bosku kita coba sekali lagi bosku suaranya wah enak bosku suaranya wah enak bosku kontaknya tak bermasalah ini bosku ini bosku shift bosku ya serang juga bosku ya penting sekali bosku ya kita coba lagi bosku buah 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 mantep betul serang gitu bosku ya enteng gak bosku ya ini aginya gede dan ini sempat rusak untuk groundnya saya bikinkan baut tadi saya bikinkan kabel lagi ya ini kelamaan gak dipakai ya karena ini diponis kebakar ya ternyata hasilnya setelah dirakit wah sip bosku ya sip ya nah ya bosku ya ini suatu catatan bosku barangkali ya bermanfaat kalau memang bener-bener dinamunya beli yang wungkul gini ya wutuh ya satu set ini itu cara menghitungnya itu as asnya itu giginya saya menhitung kalau 12 ya berarti nanti ketukunya itu 12 ya belinya ya kalau jumlahnya lebih dari itu ya saya menbilang ya tapi untuk kelihatannya gerobok itu sama bosku ya kelihatannya untuk merek-merek tentu ya kayak merek ini ya kan merek ini terus yang satunya lagi itu ada ya saya gak sebutkan merek ya dan ini diponis kebakar ternyata hasilnya sip bosku ya ini habisnya itu gak sampai gak sampai 60 ribu ya sudah jadi ini ya kalau beli sekitar 300 ribu oke bosku ya sip bos ini sawaneng bosku orangnya bosku lumayan enak bosku cereng gitu bosku ya cuman kontaknya ya bosku gak sip bosku wow langsung sekali tekan aja cereng dienteng bosku ya oke bosku ya semoga video kali ini bermanfaat ya bosku ya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh